Kami ucapkan selamat datang kepada anak Daripada teman kami tercinta, sahabat kami tercinta Yaitu Almarhum Kiai Muhammad Arifin Ilham Yang pada malam hari ini tengah-tengah kita Ananda Amar bin Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Duduk bersama-sama kita Dulu ayahnya, sekarang anaknya mudah-mudahan Sampai cucuk keturunannya Bisa mengibarkan bendera La ilah Muhammad Arifin Ilham Tentu kita tidak akan sia-siakan Walaupun sepatah dua patah kalimat Adinda Amar datang jauh-jauh Ketempat ini semata-mata rindu kepada kita sekalian Akan daripada ilmu yang akan disampaikan Atau kita semua dari ilmu yang dia dapat dari ayahnya Marilah kita Hilangkan kerinduan ini dengan kita minta anak daripada Almarhum Kiai Muhammad Arifin Ilham Ananda Amar untuk memberikan mawahizah hasanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illa Allah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illa Allah Wallahu akbar Subhanallah bihamdihi Subhanallahillazim Adada khalqihi Warido nafsihi Wazina tarshihi Wa midada kalimatihi Ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadin abduhu Wa rasuluhu La nabiya ba'da amma ba'du rabbi A'udhu bika minhamadzati syayatin Wa a'udhu bika rabbi ayyakdurun Subhanaka La ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata Illa billah illa ma'allamtana Illa billahil alimul azim Keturunan keturunan beliau Beserta sahabat ikhwafil rahimahkum Allah Semuanya amin amin ya rabbal alamin Amin 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 ya rabbal alamin Masya Allah Luar biasa Amr bahagia berada disini Amr bahagia bisa hadir disini Karena Masya Allah seharusnya Seorang murid lah yang mampir duluan ke rumahnya Tapi Masya Allah Habib Hasan duluan yang mampir ke tempat Amr Amr jadi malu Masya Allah Kemudian Amr bilang ke Syakir sahabat Amr Kir Masya Allah Nanti malam minggu Amr hadir ya Masya Allah gak enak sama Habib Masya Allah Syakir bilang Jangan lupa duriannya Mer Nah begitu Masya Allah Ikhwafil rahimahkumullah Amr tidak banyak kata Amr hanya minta doanya Buat Amr Buat keluarga Amr Buat majlis Yang insya Allah Semoga tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena jujur Amr bukan Almarhum 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 Amr Amr Tapi walaupun Amr tidak Sepowerful beliau Tidak sehebat beliau Tidak seluar biasa beliau Tapi tidak menghentikan Amr Untuk memperjuangkan Apa yang beliau tinggal Tidak menghentikan Amr Tidak menghentikan Amr Untuk menjaga Apa yang beliau tinggal Karena beliau Selalu bilang Nak Alvin Amr Aska Nanti Abi meninggal Nanti Abi gak ada Tapi ingin Perjuangan ini Belum selesai Kalian yang melanjutkan Insya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alham Mungkin itu saja Dari Amr Amr izin Ijin sekali lagi Titip Baca Surah Al-Fatihah Untuk Ayahanda Amr Almarhum Abi Arfi Ilham Amr yakin Amr sekarang terbayang Wajah beliau senyum Senyum Amr berada disini Apalagi kalau kita semuanya Mengirimkan Surah Al-Fatihah Buat beliau Masya Allah Al-Hadiriya Walikul inyazin salihah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud Iyaka nasta'in Ihdina sirata Al-mustakim Talladina al-an'ta'alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walas zhalin Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Anaknya Dengan ayahnya Sama-sama Pecinta zikir Mudah-mudahan Kita dikumpulkan bersama Ulama-ulama Di bendera Nabi Besar Maulana Muhammad